Halo assalamualaikum selamat siang kakak semuanya kita lanjutkan lagi ceritanya ya dan maaf semalam apnya terlalu telat ya karena biasalah disini kalau selesai liburan pasti banyak sekali yang diberesin ya oke kita langsung saja ke cerita selanjutnya selamat mendengarkan kata-kata kejamnya membuat lasmir puas sofia di sisi lain teringat betapa dia dan ibunya terhina saat mereka diusir begitu saja dari gedung nasional simfoni konserto dan kini dia begitu senang melihat tiara dan pandu dipermalukan tiara terjangang baru pada detik itu dia mengerti mengapa pandu diculik oleh keluarga Romario kata-kata lasmi itu lebih memberinya pencerahan daripada penghinaan terhadapnya rupanya pandu memiliki sesuatu yang mereka inginkan tiara mendengus saat tidak mengherankan keluarga Romario sampai bertindak sehina dan semua malukan ini demi sebuah keuntungan saat menyambung nyambungkan sejumlah titik tiara tertawa terbahak-bahak dan kemudian mengejek dengan sinis jadi itu yang tengah terjadi disini kamu tiba-tiba saja menyadari bahwa anak laki-lakimu memiliki perangkat yang untuk menolongmu mencapai tujuan yang diinginkan dan itulah sebabnya kamu membawanya pulang ke sini aku pun bertanya apakah kamu telah mendapatkan kembali kata hatimu dan memutuskan untuk merawat dan memperhatikannya ini semua karena pandu memiliki manfaat untukmu dan kamu ingin mengambil keuntungan dengan cepat darinya begitu bukan? kamu memang ayah yang baik surya tawanya melengking menghina dan juga sangat sinis membuat bulu kuduk surya berdiri dan untuk beberapa saat dia goyah karena rasa bersalah menghinggapinya sofia menyelak dengan tawa angkuh dan berkata hahaha ayolah tiara kamu harus mengakui bahwa ayah telah memberi segalanya untuk pandu dan membesarkannya sejak usia muda tidak masalah bila dia menginginkan sesuatu darinya bukan? senyum sinis terlukis di wajah tiara saat mendengar ucapannya ekspresinya dingin saat mengabaikan sofia dan memandang surya dengan garang kamu tidak berhak mendapatkan apa-apa dari kami pandu dan aku dirawat dan disbesarkan oleh ibu terus terang saja satu-satunya hal yang kamu sumbang adalah selain itu aku tidak bisa mengingat satu hal pun dimana kamu berperan sebagai ayah bagi kami ibu bekerja keras demi menghidupi kami tetapi kamu tidak pernah ada bersama kami ataupun menanyakan tentang keadaan kami kamu malah main-main dengan banyak perempuan lain dan sekarang malah menyalahkan aku dia berteriak dengan suara paraunya lalu dia melipat gandakan volume suaranya menjadi lebih kasar saat membentak harga diri adalah yang mengembangkan atau menghancurkan seorang laki-laki tetapi harga dirimu itu sangat konyol dan malah membuatmu semakin menjijikan simpan saja omong kosongmu itu untuk dirimu sendiri dan camkan kata-kataku ini jika aku tidak melihat pandu besok pagi maka ku harap kamu siap ditahan di kantor polisi ini peringatan terakhir dariku setelah itu tiara berbalik dan pergi dengan kesal akan tetapi lasmi tidak mau tinggal diam dan membiarkan tiara pergi begitu saja sambil menggetahkan kikinya dan menyipitkan matanya dan berteriak hentikan dia jangan biarkan dia pergi para penjaga langsung berlari dan mengepungnya melihat tindakan ini tiara kesal terlintas sehaya dingin di matanya saat dia membalik badan melihat lasmi dengan jijik apa? kamu mau mengurungku juga? tiara melirik tajam ke arah lasmi seperti busur panah yang beku tetapi lasmi tetap berdiri tegar sambil meludah ke tanah dasar bocah bodoh kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja selama adikmu itu tidak menyerahkan perangkat lunak itu kepada kami kalian berdua takkan bisa pergi meninggalkan rumah ini kemudian dia berteriak memanggil pengawal jebeloskan si tengik ini ke kamar dan kunci baik nyonya segi rombolan pengawal bergerak cepat ke depan dan langsung menjepit lengan tiara ke belakang tubuhnya meronta sekuat tenaga ke sana kemari mencoba melepaskan diri dari pegangan mereka sambil meneriaki lasmi dasar wanita tua sialan kamu perusak rumah tangga orang aku bersumpah kamu akan mati dengan sengsara sayangnya meskipun dia meronta dan berteriak sekuat tenaga tiara tidak bisa melepaskan diri dari pengawal bertubuh kekar itu tak lama kemudian dia dimasukkan ke dalam kamar cadangan dan dikunci rapat-rapat setelah tiara ditahan surya marah bergemuruh lasmi untuk apa kamu mengunci dia di kamar Sofia juga tidak bisa memahami logika ibunya itu iya ibu bukankah cukup dengan menahan pandu karena dia yang mempunyai proyek itu tidak ada gunanya mengurung tiara lagi pula dia tidak berguna kemudian senyum licik penuh kemenangan menghiasi bibir lasmi kalian berdua sangat lamban tidakkah kalian sadar bahwa tiara adalah titik kelemahan pandu jika menahannya sebagai tawanan kita bisa mengancamnya agar mau menyerahkan perangkat lunak itu dan dengan begitu dia tidak punya pilihan kecuali menyerahkan perangkat lunak itu pada kita tanpa biaya setelah mengerti maksud ibunya Sofia berpikir tahu tidak bu benar-benar rencana yang masuk akal lasmi mendengus angku tentu saja di sebelah mereka surya mulai merasa gelisah dengan rencana licik istrinya menyadari kegelisahan surya yang tampak jelas lasmi mengenyit sambil menatapnya curiga kamu tidak sedang merasa menyesal atas apa yang menimpa mereka bukan jangan lupa bahwa saat ini kondisi grup romario seperti di udung tanduk surya tidak akan ada orang yang mengasihani kita jika perusahaan ini bangkrut selain itu yang kita lakukan hanya mengurung mereka bukan penyiksaan atau semacamnya apa yang membuat kamu begitu khawatir memangnya aku terlihat seperti akan membunuh dan membawa potongan tubuh mereka dalam kantong mayat mali surya menyatu karena tengah berpikir keras dia khawatir kalau tindakan mereka itu sudah melewati batas namun setelah mendengar penjelasan lasmi dia mengakui penjelasan lasmi ada benarnya juga akhirnya dia mendukung rencana itu tetapi masih sempat meminta kepala pelayan pastikan kamu mengantar makanan ke kamar mereka tiga kali setiap hari aku tidak mau mereka kelaparan kepala pelayan mengangguk batu baik bibir lasmi melengkung menunjukkan ketidaksenangan meskipun tidak mengatakan apapun kesinisan tampak dalam sorot matanya yang seperti ular berpisah dia tidak keberatan bila harus menyediakan makan tiga kali sehari untuk pandu karena ada manfaat yang mereka harapkan darinya tetapi menolak untuk memberi perlakuan yang sama pada tiara aku harus memberi pelajaran keras pada gadis kurang ajar itu karena sudah menamparku seenaknya beberapa hari lalu dengan begitu lasmi menunggu sampai makan malam selesai dan surya keluar ruang makan sebelum memberitahu kepala pelayan ingat gadis licik itu hanya boleh diberi makan satu kali sehari lebih dari itu kamu akan menanggung akibatnya kepala pelayan tercengang mendengar perintahnya tetapi setelah ragu sesaat lamanya dia akhirnya menurut sementara itu tiara marah dan frustasi sejak dikurung di ruang itu dia menggedor pintu berulang-ulang sambil meneriakan sumpah serabah tetapi tidak ada yang menaruh perhatian padanya dia menggeretakan giginya karena amarah sudah memenuhi aliran deras darahnya kebencian yang amat mendalam telah menguasai dirinya awalnya tiara datang ke rumah itu sudah bersiap mental bila pandu tidak bisa ikut pulang dengannya tetapi rupanya dia tidak menyangka surya dan keluarga barunya akan bersikap selicik ini yang juga diluar dugaannya adalah dia dikurung sebagai tawanan ini semua ulah lasmi dasar perempuan jalang tua akan tetapi tiara tidak ingin tinggal diam dan menunggu giliran tiba untuk dieksekusi dia menarik nafas dalam dan menenangkan dirinya kemudian berpikir keras mencari jalan keluar dari sini jika tidak pergi sekarang juga dia dan pandu akan menjadi domba bersembahan siap disembelih di altar keluarga Romario dengan semangat dan tekat baru tiara berjalan mendekati jendela kamar tidur itu dan mengintip keluar menilai kelayakannya untuk dijadikan sebagai jalur pelarian darinya dia berada di lantai dua dia membayangkan melompat keluar dari jendela itu dan lari meskipun ada kemungkinan tertangkap dia tidak punya pilihan lain yang lebih baik dia mengambil nafas dalam-dalam begitu berhasil keluar dari sini aku akan mencari cara mengeluarkan pandu dari sana kemudian dia hilangkan gelisah dalam hatinya dan akhirnya tenang setelah mengobrak abrik laci meja dia menemukan gunting dan mulai memotong-motong seberai tempat tidur aku tidak akan tinggal di tempat mencikan ini walau hanya semenit lamanya pikirnya dengan kesal di kediaman binang niko dan gary sudah menunggu di depan apartemen tiara selama lebih dari satu jam saat ini sudah hampir jam sembilan malam sambil menunggu niko melirik jam tangannya entah sudah berapa kali dan gary pun sudah bertanya lusinan kali kenapa nona cantik belum juga tiba di rumah sayangnya mereka berdua tidak ada yang tahu jawabannya karena tiara tidak muncul dan juga tidak mengangkat telepon di sisi lain bima tidak bisa menahan kekhawatirannya ketika berbicara dengan penuh keraguan pak samuel dari yang aku ketahui adik nona romario adalah seorang mahasiswa seharusnya dia sudah ada di rumah walaupun nona romario belum kembali rumah tidak mungkin dibiarkan kosong pada jam segini apakah menurut bapak kita perlu mengirim orang untuk mencari mereka baru saja dia selesai berkata tetangga sebelah rumah menjulurkan kepalanya di lorong apartemen akan tetapi setelah memperhatikan ketiga orang ini bukanlah orang yang biasa ditemui dia langsung bertanya maaf pak barangkali anda sedang mencari seseorang bima mengamati tetangga itu dan menjawab kami disini untuk bertemu dengan nona tiara oh anda disini untuk menemui tiara mata tetangga itu melebar dengan sorot memahami dan bertanya dengan ramah kalau begitu mengapa tidak mengetuk pintunya aku yakin melihatnya sudah masuk ke rumah beberapa saat lalu iya kami sudah mengetuk pintu jawab bima tidak ada yang menyahut perempuan sederhana itu menganggup dan tiba-tiba dia mendesah pelan dia pasti sudah pergi bekerja kembali tiara begitu ulot dia harus merawat adik laki-lakinya sambil bekerja dan selalu bersikap baik pada para tetangga perempuan muda yang sungguh hangat dan penuh perhatian dan hatiku luluh saat menyaksikan betapa berat beban yang dipikulnya suatu ketika aku mengalami kecelakaan jatuh jatuh dan kakiku cedera aku tidak bisa pulang sendiri ke rumahku tiara yang telah membantuku membawakan tas belanja yang berat naik ke lantai atas dan sungguh-sungguh bukanlah hal yang mudah namun perempuan muda itu tidak mengeluh sepatah katapun dan bahkan selalu membantuku membeli kebutuhan sehari-hari bila dilihatnya ada diskon harga di pasar sualayan dia akan mengambilkan bagianku dia perempuan penyayang dan pandu juga seperti malaikat yang baik hati dia membantu kakak perempuannya dalam urusan rumah tangga karena memahami betapa sibuk tiara dan bahkan dia sering muncul ke rumahku hanya untuk belajar memasak atau yang lain sambil berharap dapat menyiapkan segala sesatunya untuk perempuan pekerja keras itu oh kedua kakak beradik ini betul-betul telah meluluhkan hatiku percayalah tetangga ini seorang perempuan yang beranjak tua dan mungkin faktor usialah yang membuatnya sentimental sepertinya ia masih ingin terus berbincang tentang tiara dan pandu untuk berapa lama kemudian dan satu cerita membawa pada cerita berikutnya setelah selesai bercerita dia menatap tamu laki-lakinya dan tersenyum malu dan berkata maafkan saya sudah mengoceh terlalu panjang usia mengejarku kadangkala sulit untuk tidak bertele-tele bila kalian bertiga tidak keberatan anda selalu dipersilahkan untuk datang minum secanggir teh atau kopi sementara menunggu tiara pulang aku yakin ini tidak akan memberi hasil berbeda ia terdengar begitu hangat bersemangat padahal senyumnya menutupi niat baiknya Niko membuka bibirnya dan berkata dengan sopan terima kasih untuk undangan nyanyonya tetapi kami tidak ingin memaksakan kami tunggu saja di sini mungkin dia akan sudah berada di rumah sebelum kami menyadarinya perempuan baru bayak itu telah bertemu dengan banyak orang sepanjang hidupnya sehingga mudah memahami bahwa Niko adalah laki-laki yang sopan dan tipe orang yang tidak ingin menyusahkan orang lain setelah itu ia menganggup dan pergi setelah mengeluarkan parmen dari tasnya dan menyerahkan pada Gary sambil bersenandung wah kamu teman kecil yang begitu mengemaskan kamu akan tumbuh menjadi laki-laki tampan ingat kata-kataku ini sebenarnya kamu terlihat agak mirip dengan Tiara ini beberapa permen untukmu kesukaan Tiara terima kajih nyonya Gary menerima permen itu dan memandanginya dengan takjub tak lama perempuan separuh bayak itu menghilang ke dalam apartemennya membuat koridor itu sunyi kembali Niko memeriksa jam lagi dan bola matanya yang gelap terlihat jernih dan tanpa emosi ketika menjawab sekitar setengah jam lagi Mima mengangguk baik tuan pada saat itu juga Tiara sudah selesai menggunting seprei dan mengikat bagian-bagiannya untuk membentuk tali panjang ia mengikatkan dengan kuat satu ujung tali darurat di rangka jendela dan ujung lain dilingkarkan di pinggangnya dia kemudian mendekati jendela menarik nafas dalam-dalam dan mengumpulkan keberanian yang tersisa siap untuk melompat namun karena keajaiban takdir kena pintu berputar tepat ketika Tiara akan melompat ke momentum pelarian dirinya dan masuklah Sofia dengan angkuhnya akhirnya tiba juga hari bagi Tiara untuk mendapatkan pelajaran berat Sofia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk melakukan pembalasan yang manis sehingga memutuskan untuk masuk dan menambahkan garam pada perih luka hati Tiara namun ketika mendorong pintu dia hampir tak percaya dengan apa yang dilihat nya Tiara bersiap akan melarikan diri terkejut dan marah ia pun menjerit hei ia melarikan diri Tiara melarikan diri tolong kejar dia kepanikan menyergap Tiara ketika mendengar teriakan itu dan tahu bahwa ia tak memiliki waktu lagi segera melompat dengan tergesa gesa namun dia tidak sempat meraih tali tepat pada waktunya untuk menghambat dan akhirnya terjun bebas melintasi udara tipis ia terjerembab di tanah dengan bunyi berdentang pergelangan pergelangan kakinya menekuk karena terpeleset dan lengannya tergores parah wajahnya memucat tapi sadar bahwa ini bukan saat yang tepat baginya untuk menangis karena sakit sambil menggetahkan giginya Tiara berhuyung berusaha berdiri dan dengan menekan rasa sakit berlari panik ke pintu gerbang saat Tiara tengah melarikan diri penjagaan berhamburan keluar rumah dan mengejarnya Tiara berlari ke tengah jalan dan hampir tertabrak oleh kendaraan yang lampu sorotnya begitu kuat sehingga membutakan pandangannya bersyukur pengemudi sempat menginjak pedal rem dan membuat mobil itu mencicit dan berhenti hanya beberapa senti dari Tiara belum habis keterkejutannya karena hampir tertabrak oleh mobil Tiara mendengar suara serak berteriak berhenti berhenti Tiara memutar badannya matanya membesar ketika melihat penjaga mendekatinya dengan cepat seperti serigala lapar melumpuhkan mangsa tangkapannya terima 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 kasih.